Wow, keren sekali! Bukan hanya Indonesia yang akan meninggalkan Dolar AS sebagai bentuk perdagangan dan investasi Tapi ada 5 negara yang mendukung Indonesia Untuk tidak menggunakan Dolar AS Untuk menjadi alat pembayaran perdagangan dan investasi Salah satunya adalah Korea Selatan, Australia, Singapura, Cina, dan Malaysia Kelima negara ini akan meninggalkan Dolar AS Untuk melakukan perdagangan dan investasi Karena negara tersebut menghargai uang lokal masing-masing Dan pada bulan Maret lalu 2020 Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan Sepakat untuk memperpanjang perjanjian Likwiditas perdagangan dengan mata uang lokal Dengan begitu, ketergantungan Dolar AS akan terkurangi Dengan perjanjian likwiditas tersebut Kalau negara-negara berani seperti ini Akan mengangkat nilai mata uang sendiri Karena negara-negara tersebut melakukan pembayaran dan investasi Dengan menggunakan mata uang lokal Dan tidak lagi tergantung dengan Dolar AS Yang selama ini kita tergantung dengan Dolar AS Semoga saja penggunaan uang lokal untuk investasi dan perdagangan Berjalan dengan mulus dan sempurna Sehingga negara kita tidak lagi ketergantungan dengan Dolar AS Untuk lebih jelasnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus Tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Lima negara ini sepakat dengan Indonesia Tinggalkan Dolar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang Telah menyepakati penyelesaian transaksi bilateral Menggunakan mata uang lokal Artinya, setiap transaksi berdagangan dan investasi Yang dilakukan keduanya menggunakan mata uang lokal masing-masing Yakni rupiah dan yen Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Untuk mendorong penggunaan mata uang lokal Secara lebih luas dalam bertransaksi berdagangan dan investasi langsung Di antara kedua negara Namun sebenarnya tidak hanya Jepang BI juga melakukan hal yang sama dengan lima negara lainnya Yakni Korea Selatan, Australia, Singapura, China, dan Malaysia Pada bulan Maret lalu BI dan Bank Sentral Korea Selatan Sepakat untuk memperpanjang perjanjian penyediaan likuiditas Perdagangan dengan mata uang lokal atau bilateral Dengan begitu, ketergantungan terhadap dolar AS bisa dikurangi Pada Kamis 5 Mar 2020 BI dan Buk sepakat memperpanjang BCSA yang bernilai 10,7 triliun Atau setara dengan 115 triliun Kesepakatan ini diteken oleh Gubernur BI, Peri Warjio, dan Gubernur Buk Chuyuli Perpanjang tersebut berlaku efektif mulai 6 Mar 2020 hingga 5 Mar 2023 Dan bisa diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua negara Menurut Peri, kerjasama BCSA ini memungkinkan swap mata uang lokal antara kedua bank sentral Sebagaimana berjanjian sebelumnya Tujuan kerjasama BCSA ini adalah untuk mendorong perdagangan bilateral Dan memperkuat kerjasama keuangan yang bermanfaat bagi pengembangan kedua negara Secara khusus, kerjasama ini juga akan menjamin menyelesaian transaksi perdagangan dalam mata uang lokal Antara kedua negara sekalipun dalam kondisi krisis Guna mendukung stabilitas keuangan regional Kemudian dengan Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia Kerjasama swap terbaru ditanda tangani pada Agustus 2018 lalu Dan berlaku selama 3 tahun Nilai kerjasama ini mencapai 10 miliar US Australia atau setara 100 triliun Selama 3 bulan berselang, BI juga memperpanjang kerjasama swap dengan Bank Sentral China Bahkan nilainya dinaikkan Kesepakatan tersebut diteken oleh Gubernur Peri dengan Gubernur PBC Digang pada November 2018 Nilainya mencapai CNY 200 miliar atau setara dengan 30 miliar US Naik dari sebelumnya 100 miliar BCSA tersebut juga berlaku selama 3 tahun Terima kasih telah menonton!